halo guys welcome back to my channel so pada video kali ini saya akan membuat service mesin rumput part kedua tetapi bukan setakat service saya akan kongsikan sedikit ilmu oke apapun ini layan intro dulu jadi pada video kali ini saya akan membuat service yaitu greasing pada shaft dengan gear case oke first kali kita sediakan grease ini sebenarnya ada grease dia yang khas tetapi terpulanglah apa yang ada yang penting dia ada grease saya nak cabut dulu dia punya pin ini oke cabutin dulu so saya akan tunjukkan all right memang sedikit kotor di sini tidak apa inilah orang bilang sudah perkara wajib untuk kita melakukan greasing memang akan kotor ini adalah shaft shaft dia shaft nah ini ya guys bikin thumbnail akan begini calit ya pakai jari buat macam ini oke jangan terlampau banyak juga tapi sekadar cukup lah all right shaft sudah pun saya letak letak grease saya akan simpan dia kembali di dalam so macam ini masuk pulang lahan oke yang ini adalah stick fleksibel yang ini tidaklah bukan fleksibel sebab dia memang keraskan yang ini fleksibel sebab kenapa nama dia fleksibel dia boleh lentur dia boleh bingkuk itulah kenapa nama dia stick fleksibel itu yang saya bagi nama lah saya tidak tahu dia punya nama yang betul-betul siapa yang arif pasal ini boleh komen di bawah ya ini pun kena masuk pulang lahan pastikan dia masuk juga oke oke lalu pastikan dia masukkan kembali pin dia oke selesai untuk grease bagian shaft selepas ini saya akan grease lagi di bagian gear case disini saya akan greasing lagi melakukan greasing pada gear case so kena buka dulu dia punya screw ini dia punya nut mana nih nombor 8 oke so begini kita buka dia dulu buka ini so saya akan letak dia disini so ada lubang di dalamnya ada lubang lepas saya gunakan ini ini apa nama dia ni ya saya lupa sudah tabung apa ini apa jarum ada nama dia ni tapi saya lupa coba kamu komen di buat kalau siapa yang tahu dia punya nama ni oke agak-agak dia seperti macam ni lah hampir-hampir penuh boleh sudah ni so kita masukkan ni di dalam ni ini untuk memudahkan kerja dia sebenarnya kalau tidak ni tabung jarum dia memang susah kasih masuk dia punya grease kita melakukan grease ini lah memang susah so tengok saya selesai kena letak satu kali lagi macam belum penuh lagi di dalam ni ok ok ini yang kedua sudah saya isi kita kasih jarum dia guys boleh lecink pula ok sudah penuh ini tandanya grease sudah penuh lah di dalam gear case ni so kita boleh tutup balik tutup balik ok selesai akhirnya selesai juga kerja grease jadi jadi persoalannya sekarang ni bila masa yang sesuai untuk kita melakukan grease mesin sebenarnya dia terpulang kepada pengguna juga tapi macam saya saya lebih refer lah empat kali penggunaan mesin ni saya akan buat grease empat kali penggunaan tu maksud dia macam mana ok kalau macam sekali penggunaan biasanya saya akan guna mesin ni selama empat jam ok jadi kalau empat kali empat sama dengan berapa 16 kan so setiap 16 jam saya akan melakukan greasing so dia simple saja mudah kan tapi macam mana pula kalau kita tidak melakukan greasing apa akan terjadi first kalau kita tidak melakukan greasing shaft yang di dalam tu tadi dia akan cepat putus so bukan karena putaran dia yang laju ni di sini putaran dia laju dan satu lagi dia fleksibel dia bengkok dia boleh bengkok dan ini boleh menyebabkan shaft di dalam itu putus itu yang pertama yang kedua kalau tidak melakukan greasing lagi kabel fleksibel ni dia akan rosak karena disebabkan oleh shaft yang di dalam tu dia sudah makan bahagian yang putus tu sebab bahagian yang putus tu macam ni kalau dia bengkok kan dia begini biasanya shaft itu akan putus di sebelah sini kalau bukan sebelah sini dia akan sebelah sini lah dia akan putus kalau itu sudah terjadi terpaksalah kita tukar fleksibel yang baru kalau tidak tukar cerita dia sama sejak guys kita tukarlah shaft cable tu balik-balik dengan shaft cable yang baru tetapi dia tidak akan bertahan lama karena bagian dalam tu sudah rosak dia tetap akan putus dengan waktu yang tempo yang sangat cepat lah daripada biasa banyak kerugian kalau kita kerap beli shaft cable dan itu akan merugikan kita lah dan sebab itulah kenapa kena tukar stick fleksibel ini so macam mana kita mau tahu kita punya stick fleksibel tu rosak bagian sini ataupun disini dia akan menjadi bongkak lah dia akan lebam dia akan lebam dia akan dibengkak kalau bukan kalau bukan bongkak dia akan bingkuk dia akan bingkuk kalau kita kasih lurus macam ini kan kalau kita kasih lurus macam ini nampak tuh kesan dia bingkuk nah itu menandakan yang stick fleksibel kita ini sudah rusak dan harus diganti oke ada satu lagi lah dia punya cone cone terada kalau kita melepuhkan greasing yang dimana kalau kita punya misi ini sudah lama bagian sini kalau kamu nampak bagian sini dia punya grease ini akan keluar bila grease ini keluar menyebabkan pakaian kita kotor seperti ini kalau bukan disini disini dia akan kotor so ini sejalah dia punya kontra tapi ini memang perkara sudah wajib memang akan terjadi mana-mana mesin pun akan terjadi seperti ini jadi ini memang tidak boleh dielakkan tapi kita boleh elakkan kita punya pakaian ini jadi kotor kalau kita ambil kain kita balut bagian sini supaya untuk mengelakkan kita punya pakaian jadi kotor itu dia punya kontrol bila kita melakukan greasing ini dan bagi pemotong rumput ini memang ini ada perkara yang wajib sudah memang perkara yang biasa sudah yang harus dihadapi jadi selesai sudah saya bagi penerangan mengenai stick fleksibel dengan shaft sekarang kita pergi ke gear case oh iya sebelum saya terlupa sebenarnya banyak benda saya mau cakap juga tapi itulah ada bagian-bagian yang selalu saya terlepas jadi saya kena kena undur di belakang sikit lah sebenarnya di dalam ini pun ada kabel juga tapi kabel dia bukan fleksibel memang dia straight lurus saja dia memang keras jenis keras kalau kamu rajin untuk melakukan greasing di dalam ini pun boleh tapi macam saya dia opsional lah pilihan sama ada mau ataupun tidak karena bagi saya sepanjang pengalaman saya lah dengan mesin rumput ini saya tidak melakukan greasing pada bahagian sini karena apabila kita sudah melakukan greasing pada bagian stick fleksibel itu grease itu dia akan turun perlahan-lahan pergi ke arah sini so bagi saya tidak perlu lah mau oksi grease tapi kalau rajin boleh boleh buat tidak masalah juga so sekarang kita beralih pula kepada gear case seberapa kita harus melakukan greasing pada gear case terpulang juga tapi bagi saya saya akan melakukan terus sekali lah kalau saya melakukan greasing pada shaft yang disitu saya akan sekali lah saya akan sekali membuat greasing juga disini jadi tidak perlu pikir-pikir apa-apa lagi jadi saya akan buat dalam satu masa yang sama jadi dia memudahkan saya juga apa akan terjadi kalau kita tidak melakukan greasing pada gear case oke saya ambil contoh mudah enjin kereta lah enjin kereta apa akan terjadi kalau itu enjin kereta kita tidak letak minyak kita pakai begitu saja kita tidak tuang minyak saya rasa kamu pun pasti tahu apa yang terjadi ke case dia sama juga seperti gear case mesin rupa video ini oke saya rasa sampai disini sejalah perkongsian saya pada kali ini terima kasih karena sudah menonton semoga video ini bermanfaat jangan lupa like share dan kepada yang baru sehingga kalau kamu berminat dengan video ini jangan lupa tekan subscribe kita jumpa lagi di video seterusnya bye bye ada lagi pula info saya yang saya terlupa untuk beritahu kamu yang dimana kejadian-kejadian seperti yang saya cakap tadi shaft putus stick flexible rosak itu perkara itu akan terjadi juga dia tidak akan bertahan untuk selama-lamanya karena kalau benda-benda ini semua tahan untuk selama-lamanya dugilah penjual yang jual sepepat itu jadi orang mau beli oke bila kita melakukan greasing kita boleh memperlambatkan proses tersebut yang proses tersebut maksud saya shaft putus stick flexible rosak gear case rosak kita boleh memperlambatkan tempo itu jadi saya angin mesin anda jagalah dia seperti nyawa anda sendiri oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati